Menteri Perhubungan kunjungi korban kecelakaan kapal. Fasca libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kalider seramai penumpang. Kisah seorang wanita mengabdikan diri untuk kaum ibu. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang beragam motif kain batik Jawa dalam segmen bincang dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Dalam kunjungannya, Budi Karya Sumadi ditemani pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Melihat kondisi korban selamat yang kini tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Di Rumah Sakit ini ada empat korban yang masih dirawat akibat luka bakar dan gangguan perapasan. Para korban mendapat penanganan serius dari pihak rumah sakit dan tidak dapat dikunjungi oleh pihak selain keluarga untuk menjaga kondisi korban yang masih dalam tahap pemulihan. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Kramat Jati untuk mengetahui hasil visum 22 korban meninggal dunia. Dua jenazah sudah teridentifikasi dan dikembalikan ke keluarga. Sedangkan 20 jenazah lainnya masih sulit untuk diidentifikasi lantaran luka bakar 100%. Zahru Ekspres merupakan kapal penumpang antar pulau yang mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu Jakarta ketika sedang melakukan perjalanan menuju Pulau Tidung. Berdasarkan data Basarnas, kapal tersebut membawa 247 penumpang, 23 diantaranya meninggal dunia. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, Kementerian Kepulauan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang turut menyelesaikan masalah ini. Satu dengan rumah sakit, yang kedua dengan Kementerian Daerah dan Jasa Raharja. Alhamdulillah mendapatkan motivasi dan Jasa Raharja akan memberikan santunan baik kepada yang meninggal maupun yang luka-luka. Selanjutnya, DKI juga akan memberikan santunan kepada mereka. Ya, umirsa pasca libur natal dan tahun baru 2017, sejumlah masyarakat yang menghabiskan waktu liburannya di Ibu Kota Jakarta mulai kembali ke kampung halaman. Ya, seperti suasana yang terlihat di Terminal Kalideres Jakarta Barat hingga 2 Januari 2017 kemarin, antrean penumpang di terminal ini masih dipadati oleh sejumlah masyarakat yang akan kembali ke daerah asal mereka di Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, pasca libur natal dan tahun baru, masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia yang menghabiskan waktu liburan di Ibu Kota Jakarta kembali pulang ke daerah asal mereka masing-masing. Antrean penumpang di Terminal Kalideres didominasi oleh masyarakat yang akan kembali ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dengan jumlah perjalanan mencapai 125 perjalanan dalam sehari. Mulai dari tanggal 18 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017 lalu, tercatat ada sekitar 1.800 bis antar kota dan provinsi yang beroperasi dengan jumlah penumpang lebih dari 9.000 orang. Kepala Terminal Kalideres, Refi Zulkarnain, juga menjelaskan bahwa lonjakan arus balik masih akan terjadi hingga 3 Januari 2017. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, pihaknya menyediakan layanan posko kesehatan untuk memeriksa kesehatan para pengemudi. Selain itu, untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi para penumpang bus, pihak Terminal Kalideres juga menyediakan tenda tambahan untuk para penumpang selama menunggu antrian bus. Saya lihat memang dari angkutan Natal tahun lalu, tahun 2015, itu memang saya lihat ada sedikit penikatan di Terminal Kalideres. Mungkin karena disebabkan sekarang sudah banyak ya Terminal Bayangan yang ditutup ya, yang ditetipkan oleh di SubDKI, sehingga penumpang itu lebih memilih dia naik dari Terminal. Memang itu memang yang seharusnya seperti itu ya. Jadi penumpang terkontrol ada di Terminal, naik dan berakat, semuanya terkontrol di Terminal gitu. Kita beralih ke informasi lain. Menggunakan permainan sepak bola sebagai mediator untuk menjangkau anak-anak dengan tujuan dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada usia dini, membangun karakter serta mental. Itulah yang dilakukan oleh Uni Papua FC, selaku organisasi sosial non-profit, yang merupakan kategori sepak bola sosial. Ya, Uni Papua FC menjadi sepak bola sosial pertama di Indonesia, yang kini telah diakui oleh FIFA, selaku badan pengatur sepak bola internasional. Nah, seperti apa kiprah Uni Papua FC? Berikut liputannya untuk Anda. Tidak seperti klub sepak bola pada umumnya. Itulah gambaran Uni Papua FC yang didirikan Harry Wijaya tahun 2012 silam. Karena klub sepak bola ini membawa banyak misi sosial. Kadirannya dimaksudkan sebagai serana memajukan pendidikan karakter, semangat cinta sesama, dan juga semangat cinta lingkungan. Untuk mendukung misinya ini, Uni Papua menggelar program pembinaan dalam buada sekolah sepak bola usia dini yang diikuti anak-anak usia 6 sampai 21 tahun. Standar kurikulum dan pelatihan yang digunakan juga merujuk badan sepak bola dunia atau FIFA. Untuk memperkenalkan sepak bola sosial ini, Uni Papua sering menggelar pertandingan persahabatan hingga kemanca negara. Selain itu, juga menggelar coaching klinik. Nah, FIFA ini, kami waktu awal-awal kami masuk, kami bingung kami harus mendaftar kemana. Tetapi, kami menemukan bahwa ternyata di FIFA itu ada bagian atau lembaga tersebut yang menaungin bahwa ada sebuah sepak bola sosial yang namanya FIFA Football for Hope. Kemudian kami coba apply di sana, tapi ternyata di FIFA itu tidak bisa harus dapat invite atau undangan dari FIFA. Kemudian kami ikutin prosedurnya, ya syukur 2012, akhirnya kami diakui secara resmi oleh FIFA dan kami menjadi member FIFA sampai Desember 2017. Komunitas yang lahir di Papua ini kini telah ada di 50 titik di Indonesia. Mulai dari Aceh, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara Timur. Selain mengajarkan sepak bola ke pelosok tanah air, Uni Papua juga telah memiliki empat cabang di luar negeri, yaitu Finlandia, Amerika Serikat, Timur Leste, dan Jepang. Tim Liputan, DAI TV Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam kain batik Jawa. Namun setelah jadah berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam sebuah membincang Halo Indonesia kali ini, kita akan membahas bagaimana kemudian keragaman motif kain batik Jawa, yang kemudian kemarin ada di sebuah pameran yang digelar di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Ini yang menjadi menarik adalah kemudian kita tahu Indonesia itu kaya, dan salah satunya adalah kain batik. Coba kalau ditanya Dika dan juga pemirsa, ada berapa jenis kain batik di Indonesia? Jumlahnya tak tering, gak ya? Ya, betul. Karena sedikit bergeser saja tempatnya juga motifnya berbeda, warnanya juga berbeda, dan maknanya pastikan dikandung atau ingin disampaikan juga pasti berbeda. Betul, apalagi seperti hari ini kain batik Jawa, dari Jawa saja turunnya gak sangat banyak sekali. Dan hari ini kita berfokus di area Jogja dan juga Solo ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Sedia Halo Indonesia, Miss Ari selaku pelaksanaan informasi dan edukasi museum tekstil Jakarta, dan juga Dr. Kresno Yulianto selaku akademisi arkeologi UI. Namun sebelum kita berbincang dengan resumen kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Pameran mengenai ibu dan warisan Nusantara digelar Museum Tekstil Jakarta yang bertempat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beragam kain khas tanah Jawa dipajang dalam pameran bertajuk Antara Asa dan Cinta. Pameran yang digelar hingga Januari 2017 ini dimaksudkan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu. Acara ini dihelat hingga 8 Januari mendatang atas kerjasama Akademisi Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia dengan Museum Tekstil Jakarta. Motif kain yang dipamerkan sangat beragam, mulai dari motif kaung, bondet, hingga sekar jagad. Setiap kain yang dipajang memiliki arti dan filosofi tersendiri, seperti kaung yang biasa dipakai seorang ibu saat mengandung dan juga saat melahirkan. Sementara sekar jagad biasa dipakai seorang ibu saat menghantarkan anaknya ke pelaminan. Ada pula kain bermotif satriomana yang dipakai perempuan saat dilamar pria. Ya ini kalau kita lihat ternyata batik, terutama katakanlah seperti Jawa. Ini mereka, batik ini selalu mengiringi warga atau masyarakat Jawa dalam setiap lini kehidupan. Mulai dari hamil, melahirkan, besar, sampai akhirnya kembali ke liang lahat. Bayangkan, dari lahir saja calon ibu ini bisa memakai beberapa jenis motif. Ada sidomul, yosidoasi, sidoluhur, sidomukti, dan sidosido yang lainnya. Itu dari satu saja. Itu kalau orang yang tidak paham, mungkin tidak berasal dari Jawa, atau tidak mengenal sama sekali, pasti bingung ya. Bisa-bisa salah pakai motif lagi ya. Pada sebenarnya batik ini indah ya, karena mereka ini memiliki dua keindahan. Keindahan visual dan juga spiritual. Nah untuk membahasnya, kita langsung bersama naras berkita hari ini. Ada Bu Ari dan juga Pak Krisno. Halo Bu Ari, Pak Krisno apa kabar? Selamat pagi. Selamat tahun baru dulu ya. Oke, kita coba ke Bu Ari terlebih dahulu. Bu Ari, ini kan kemarin ada pameran ibu dan warisan Nusantara. Sebenarnya, apa sih esensi dibalik pameran ini sendiri? Sesuai dengan tugas Museum Tekstil Jakarta sebagai lembaga edukasi kultural di bidang tekstil tradisional, tentunya pameran ini bertujuan juga untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kain tradisional Indonesia, khususnya batik yang sangat kaya dengan ragam dan makna filosofinya. Betul, betul. Alasannya sendiri tema itu diambil kenapa ini? Yang pertama adalah karena memang dalam rangka memperingati hari ibu yang jatuh di tanggal 22 Desember. Dan juga ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara museum dengan lembaga pendidikan dan hal ini adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Oke, ini terkait dengan ilmu budaya juga ya. Kita coba ke Pak Kresno. Pak Kresno ini kalau kita lihat kan ternyata ada unsur akademis di situ ya. Kemudian melibatkan teman-teman mahasiswa apa? Kemudian yang goal yang ingin dicapai sebenarnya dari teman-teman ini. Ya, sebetulnya memang ini bagian dari kurikulum. Jadi ketika mereka mengikuti kuliah, kajian koleksi dan tata pamer, sebagai outputnya mereka harus membuat satu produk gitu. Terutama pameran. Nah, kemudian karena kita berkolaborasi juga tempat magangnya di museum tekstil, lalu difasilitasi di museum tekstil. Jadi museum tekstil menyediakan koleksinya, sementara mahasiswa membuat konsepnya, desainnya, storylinenya, dan itu akan semua di scoring, di nilai. Apakah ide ini muncul dari teman-teman mahasiswa sendiri, atau kemudian ada perbincangan lah antara Pak Kresno dengan teman-teman? Ya, sebetulnya ini pada mulanya cuma ceritanya memagang aja gitu. Memagang di museum tekstil. Nah, setelah berpikir, kenapa cuma magang? Lalu Mbak Ari mengatakan, kenapa tidak disajikan ke publik saja sekaligus produk magangnya gitu. Jadi bukan cuma teori, konsep, tapi mengenali koleksi kain batik dan menyajikannya. Nah, kebetulan kita ada dua pilihan sebetulnya waktu itu. Mau di Desember atau ending Januari gitu. Karena kalau mau di ending Januari itu dekatnya ke Imlek. Jadi akan dipilih kain yang Imlek gitu. Kita ujiannya Desember. Desember akhir ujian. Jadi kalau gitu hari ibu saja. Nah, sejak itulah, lalu mereka, gimana mas? Kalau gitu hari ibu saja, dan kita mulai riset kain yang berhubungan dengan keibuan itu. Nah, ini proses riset. Proses istilahnya benar-benar meneliti apa saja. Apalagi ada temanya, ada benang merahnya itu tentang ibu. Ini berapa lama prosesnya? Karena kan filosofinya juga dari kain batik itu cukup rumit untuk diperliti. Berapa lama prosesnya? Kita sebelumnya dua bulan magangnya. Dua bulan magangnya sejak Oktober kalau nggak selain hari ya. Oktober kita udah mulai magang. Dan sejak itu mereka dibagi-bagi. Siapa yang mau. Karena pameran itu bukan cuma menyajikan koleksi, tapi juga ada supporting program publiknya. Jadi, dari 28 mahasiswa dibagi sejumlah regu, sejumlah kelompok yang riset siapa. Dan risetnya itu dibantu oleh museum tekstil. Jadi, mana kain-kain yang kita tentukan Jawa saja. Kalau nggak, nanti luas sekali nusantara. Nah, koleksi kain Jawa, bantik Jawa cukup banyak di koleksi di museum tekstil. Lalu mereka mulai membuka literatur, bekerja di perpustakaan, bertanya kena sejumlah narasumber. Karena Ibu Ari juga menunjuk beberapa narasumber yang bisa mendampingi kami, mahasiswa, jadi mereka wawancara. Dan sampai lah akhirnya tema ini. Jadi, memang risetnya cukup panjang juga. Di selatengah-tengah kuliah gitu. Jadi, kalau lagi nggak kuliah, ya mereka ke perpustakaan museum tekstil. Menjumpai narasumber, long distance wawancara, dan sebagainya. Kokoknya sampai valid. Baru kita bisa berani menentukan. Kain mana yang dipilih, motif mana yang harus dimaknai, dan sebagainya. Jadi, itu urusannya kelompok riset. Nanti yang desain lain lagi. Jadi, memang dari risetnya saya sudah sangat matang. Pasti yang dimamerkan juga sangat-sangat menarik. Kita mau tahu seperti apa, namun setelah jadwal berikut kita bahas lebih dalam ya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia. Halo Indonesia, ini kalau kita berbicara tentang batik, terutama batik Indonesia, adik dan juga pemirsa, ada sekitar kurang lebih di abad ke-17. Dan dulu dilukis atau dibuatnya di atas daun lontar. Kalau dulu mungkin tema atau motifnya awalnya seperti tanaman, tumbuhan binatang, sekarang sudah berganti ya. Kemudian berlanjut ke awan, relief candi, dan sampai yang sekarang ini sudah kontemporer sebenarnya. Kemudian banyak diaplikasikan oleh desainer-desainer Indonesia, kemudian terpacu untuk batik itu bukan sekadar untuk kondangan. Kalau dulu mungkin berbeda untuk kondangan ya. Tapi sekarang anak-anak muda, anak-anak kecil juga sudah pakai batik. Nah, permasalahannya ini sebenarnya setadinya menjadi pakaian sehari-hari ya. Terutama di Tanah Jawa ya. Dari motifnya, mungkin dari alam diadopsi, lalu warnanya. Tapi ternyata itu bisa membedakan istilahnya, strata sosialnya juga. Lalu istilahnya, struktur dalam keluarga juga berbeda. Dan fase-fase kehidupannya juga dibedakan dari batiknya. Fase-fase kehidupannya dibedakan dari motif-motif batiknya. Nah, terkait motif kita tanyakan langsung kembali. Coba kita ke Ibu Ari terlebih dahulu. Bu Ari, ini kalau kita lihat kan khusus untuk batik Jawa ini sekarang. Bahkan ketika kita berbicara Jawa pun turunannya banyak sekali. Nah, kira-kira motif yang dipamerkan kemarin dan sekarang ya, masih berlangsung karena sampai akhir Januari ini ya. Ada motif apa saja? Ya, yang kami pamerkan saat ini di pameran Ibu dan Wasra, ini sekitar 50 kain batik. Itu terdiri dari berbagai ragam hias yang lekat dengan daur hidup seorang wanita. Dari mulai saat lahir, saat melahirkan, kemudian sampai anaknya itu menikah, sampai juga meninggal. Dan kainnya itu berbeda-beda fungsinya. Ragamnya berbeda. Ada pun koleksinya sendiri, tidak saja koleksi museum tekstil. Kami juga meminjam batik-batik milik para kolektor. Di antaranya adalah kolektor Ibu Neneng dan juga ada beberapa kolektor lainnya. Oke, apa sih Ibu yang membedakan? Tadi kan pas-pas seorang Ibu dan mulai dia melahirkan sampai anaknya menikah ini kan panjang sekali. Apa yang membedakan sebenarnya? Batik terutama batik yang berasal dari batik atau disebutnya batik pedalaman ya, itu dari kraton Jogja dan Solo sumbernya. Ini memang termasuk kategori batik klasik yang motifnya itu bukan naturalis, tapi motif yang merupakan simbol-simbol. Setiap motif yang diciptakan oleh pembatik itu penuh dengan makna atau filosofi. Termasuk kaitannya dengan pemanfaatan motif ini di dalam daur hidup manusia. Yang itu dalam hal ini ya sesuai dengan tema pameran yaitu Ibu ya. Kalau pada saat Ibu itu melahirkan, ada motif-motif tertentu yang memang pakamnya itu digunakan oleh seorang Ibu saat melahirkan. Bahkan sebelum melahirkan, pada saat mitoni ya, pada saat prosesi nujubulan, itu ada kain-kain khusus. Seperti apa motifnya? Ya, pada saat mitoni itu ada sekian kain diantaranya, satu diantaranya adalah kain motif kawung yang memang disiapkan agar anak yang nanti lahir itu menyerupai atau memiliki sifat-sifat motif kawung itu. Motif kawung itu termasuk motif geometris yang merupakan mungkin kenal juga ya motif kolang kaling ya. Nah, itu sebenarnya paduan atau penggabungan dari beberapa buah kolang kaling. Buah kolang kaling itu kan warnanya memang sangat bening ya. Putih atau lebih ke bening ya. Nah, penuh harapan agar anak yang nanti dilahirkan adalah memiliki jiwa yang suci, pikiran yang bersih. Itu harapan dari pemakaian dari kain motif kawung itu sendiri. Ini baru satu ya? Baru satu. Setidaknya 50 lembar kain ditampilkan dalam pameran ibu dan wastra di Museum Tekstil Jakarta. Raga motif kain ini banyak dikagumi para pengunjung, utamanya yang berasal dari luar negeri. Namun beberapa wisatawan asing sukar mengerti akan maksud dari kain yang dipajang, karena tidak adanya keterangan bahasa Inggris dalam papan informasi yang ada. Mereka sangat berharap di setiap adanya pameran selalu diberikan bahasa universal yang dapat dimengerti oleh pengunjung dari negara lain. Kain berasal dari kain berasal dari kain. Mereka adalah kedua yang paling cantik. Sangat cantik. Untuk pameran kali ini baru ditampilkan motif kain batik dari Jawa saja. Sementara ragam kain dan motif dari daerah lain, rencananya juga akan dipamerkan oleh pihak museum dalam pameran tahun berikutnya. Ya, per 2 Oktober 2009, UNESCO ini menetapkan batik Indonesia sebagai warisan internasional untuk non-bendawi. Ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kemudian batik ini berkembang secara luas. Tidak hanya secara masif di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia internasional. Kita kembali lagi ke Pak Kresno. Pak Kresno, kalau melihat ternyata dari pameran yang digagal, tim mahasiswa saja bisa menarik wisatawan mancanegara. Apalagi kalau dikelola secara sangat-sangat profesional. Bagaimana sih sebenarnya kemudian penerimaan orang asing terhadap batik? Ya, memang minat untuk bukan cuma memakai saja yang sekarang ya. Mau belajar juga karena ada begitu kaya motif hias, ragam hias di batik-batik itu. Jadi, bagi kami sebetulnya juga memang satu, harus melestarikan batik setelah disanakan oleh UNESCO. Dan ini menjadi konsekuensi logis semua lini untuk melestarikannya. Bukan cuma dunia industri, pebisnis, tapi juga tanggung jawab masyarakat, komunitas, bahkan museum, termasuk museum ya. Dan akademisi. Jadi, kita tidak boleh kemudian dicanangkan, lalu selesai. Karena itu ada konsekuensi logis. Nah, bagaimana caranya? Nah, selain kita melestarikan melalui dunia perindustrian, memproduksi, tapi juga menyajikannya ke publik. Nah, publik itu bisa tawar salah satunya. Jadi, memang wisatawan itu ketarikan dengan batik. Yang sepanjang yang saya tahu, kalau di museum misalnya ya, bukan cuma what saja, tapi meaning. Jadi, motif ini maknanya apa sebetulnya? Nah, itu menjadi riset tersendiri. Dan kami menuliskan juga harus dengan caption yang sederhana, mudah dimengerti, tidak terlalu teoritis, dan mereka pulang dari museum. Oh, saya tahu maknanya ini. Itu yang harus di riset lagi. Kelemahan kita memang salah satunya caption itu yang belum menggunakan bahasa asing. Dan kadang-kadang, misalnya kita lagi di museum mana, dia tanya, di mana sih bisa lihat batik yang museumnya? Ada, saya mesti refer ke museum tekstil misalnya. Sementara dia ada di museum kota tua, misalnya gitu. Nah, setelah sampai di sana, mereka harapannya bukan cuma ingin lihat keragaman, kekayaannya, tapi juga, bisa mencoba. Bahkan, dari mulai mencoba membuat, sehingga psikomotoriknya juga jalan. Sampai dengan memakai, cara memakai juga. Cara memakai, dan kapan dipakainya. Jadi, kenapa, misalnya, kok motif ini, untuk taplak, misalnya. Kan nggak boleh, misalnya gitu. Jadi, kawan semacam itu yang dicari oleh, sekarang, setelah juga tambah cerdas gitu ya. Kalau ke museum, bukan cuma, mau tahu, what-nya saja, tapi, meaningnya juga ada. itu yang menjadi PR-PR musyolog-musyolog di museum-musyum. Oke. Jadi, sebenarnya jadi PR. Jadi PR semua. PR semua. Nah, ini kenapa tidak mengarah ke sana? Apa ada kendala untuk bisa sampai, isalnya, ya, dibuat dan dipakai. Apakah memang ada kendala, karena itu koleksi yang sudah lama juga, atau masih meminjam koleksi orang lain? Kalau kami, memang, salah satu peran, atau tugas museum, itu juga untuk meningkatkan apresiasi masyarakat. Ini sebenarnya ada, strategi khusus. Kenapa kami, tidak hanya memamerkan koleksi milik museum sendiri, Mengapa kami mengajak, serta kolektor untuk berpartisipasi, ini adalah strategi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat. Dengan koleksi mereka dipamerkan di museum, muncul kebanggaan. Dan ini, satu kolektor ikut, kemudian nanti kolektor lain akan mengikuti, ikut berpartisipasi. Juga dari mulut ke mulut, ya. Oke, ini menarik sekali. Kita masih mau berbincang lebih lanjut lagi, sebenarnya, apa saja, tadi kan baru dari ibu yang baru melahirkan, sampai ke jenjang pernikahan anaknya, kita belum bercerita lebih lanjutnya, namun selajar berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia, kalau kita berbicara tentang kain, terutama batik, sebenarnya batik juga banyak di Indonesia, ya. Dan 11-12 dengan batik, sebenarnya ada kemudian, kalau kita lihat di Indonesia ada ulos, ya, untuk suku Batak, kemudian ada tapis, ya, dari Lampung, kampung kalaman saya, ya. Kemudian ada banyak lagi, lah, yang kain-kain khas Indonesia yang sangat, kayak, yang kemudian bisa kita lestarikan, yang kita jaga, tidak hanya sekadar membelinya, membelinya, tadi seperti disebutkan oleh narasumber kita, juga harus kemudian belajar untuk membuatnya, supaya tetap lestari dan tetap awet, ada tidak punah. Seperti itu, ya. Betul sekali. Nah, kita langsung berbincang lagi tentang makna yang ada di balik, pameran tadi dengan batik-batik yang motifnya juga sangat-sangat beragam. Tadi baru ibu yang melahirkan, ya. Lalu selalu itu ada apa lagi? Nah, itu pada prosesi pernikahan, itu sangat banyak kain-kain yang digunakan, ya, atau motif-motif kain batik yang digunakan. Antara lain yang cukup dikenal di masyarakat kita adalah motif yang dikenakan oleh pengantin. Ini biasanya mereka memakai motif sidho mukti, ya. Dari namanya saja itu maknanya luar biasa. Sido itu artinya jadi, ya. Mukti itu artinya rezekinya berlimpah, ya. Kemudian cintanya abadi. Nah, itu semuanya mengandung doa dan harapan yang baik untuk kedua mempelai. Kemudian juga motif yang dikenakan oleh orang tua mempelai. Itu biasanya digunakan motif truntum, ya. Truntum sendiri artinya adalah menuntun. Ini penuh harapan agar orang tua kedua mempelai ini bisa menuntun, ya, mentransfer nilai-nilai baik yang nanti bisa diterapkan oleh kedua mempelai. Nah, kalau berbicara tentang fase kehidupan ada di pengantin, menikah, berarti ini kan juga masuk dan masuk ke anak-anak muda sebenarnya, ya. Nah, kita coba tanyakan ke Pak Kresno. Pak Kresno ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sih tren batik di kalangan anak muda yang ada di Indonesia. Apakah juga secara masif sudah menyebar? Iya. Ya, sekarang ada kecenderungan sebetulnya, ya, bukan latah memang. Growing up aja gitu ya. Bahkan, apa ya, bukan cuma keinginan untuk memakai kain batik dan baju batik, tapi motif itu sekarang mereka create misalnya untuk merchandise-merchandise gitu ya. Jadi untuk map dan sebagainya, untuk pin, segala. Pilihannya selalu, gimana kalau kita pakai motif ini? Misalnya pakai seminar gitu ya. Kita pakai megamendung dong. Kita pakai beras mutah. Kita pakai, ada lagi misalnya sedua mukti atau apa. Ya, mereka senang-senang aja gitu ya. Karena prinsipnya batik itu sesuatu yang estetika gitu ya. Cintik ya. Bukan karena memang, ya, yuk pakai yuk. Kayaknya sih enggak ya. Udah mulai sekarang masuk ke mindset-nya mereka. Mau belajar juga ya. Mau mengenali juga. Kadang-kadang mesti dibimbing juga. Kalau enggak salah-salah motif menaruh di mana aja gitu. Nah, itu dia bermasalah. Apakah selama ini aplikasinya tepat guna? Kalau kita melihat banyak juga ya, baju-baju batik yang mungkin kontemporer, lebih modern. Tapi kan mungkin dia perpaduan antara batik ata, batik apa atau apa, bahkan sampai terlihat seperti kain perca gitu. Apakah itu kadang-kadang sesuai aturannya atau banyak juga yang... Ini yang harus dikenalikan memang. Dan ini yang harus disosialisasikan, diedukasi. Takemnya yang penting. Tugas musium itulah salah satunya, mengedukasi publik. Ini tugas musium banyak ya. Dan memang harus sinergi dengan lembaga pendidikan. Oke, untuk masih dengan Pak Kresno, ini sebagai seorang akademisi. Apa yang Pak Kresno lihat sekarang ini, upaya konservasi batik di Indonesia ini sudah maksimal belum sebenarnya? Iya. Alhamdulillah kalau dilihat, sebetulnya karena mulai bermunculannya gitu ya, sekarang ada musium batik Pekalongan, ada musium tekstil di Petamburan, ada bahkan nanti geria batiknya Mbak Ari, yang di musium tekstil itu akan menjadi musium batik Indonesia, musium batik nasional di Taman Mini. gitu, jadi terus dikampanyekan gitu ya. Memang itulah yang saya katakan tadi, begitu di canangan UNESCO, tuas kita bersama. Jadi, makanya disebut partisipatori itu menjadi kuat. Partisipasi publik ditunggu semua pihak yang sama-sama melestarikan batik gitu. Maksim-maksim dengan tugas-tugasnya sendiri. Jadi, kami di akademisi terus mengembangkan riset-riset, tapi hasilnya harus diedukasi dan dikomunikasikan. Jendelanya di musium. Jadi, tidak bisa juga kami kerja sendiri, tapi tidak dikomunikasikan. Nanti publik nggak bisa belajar dari situ kan. Jadi, kita juga harus mengomunikasikan di kameran, di program publik, kemudian juga seperti Mbak Ari gitu, mengedukasi perajin, lalu membina komunitas-komunitas remaja. Nah, ini tugas-tugas besar kita yang menanti gitu. Nah, itu dari sebuah hasil karya, terutama kain ya, kain dosantara, pasti ada pengrajin di baliknya. Untuk waris sendiri, sebenarnya kalau untuk para pengrajin, khususnya batik di Solo dan Jogja ini, bagaimana kesejahteraan mereka, lalu permintaan setiap bulan atau setiap tahunnya, apakah memang baik juga? Ya, khususnya sejak penetapan batik sebagai waris santa benda oleh UNESCO, ini tingkat apresiasi masyarakat ini semakin meningkat. Ya, otomatis itu berimbas pada penghasilan para pengrajin juga. Hasil dari riset setelah satu tahun penetapan UNESCO, itu khususnya dari data yang ada di Kementerian Pendustrian, menunjukkan angka yang sangat meningkat. Oke, cukup mengembirakan juga ya. Tapi sebenarnya mungkin ada bocoran nggak nih, dari Pak Resno maupun Bu Ari, ada event yang kemudian akan rutin digelar, entah itu bulanan atau tahunan, untuk terus memperkenalkan batik. Ya, kalau museum tekstil sendiri itu memang tugas utamanya. Jadi kami kan memang punya program-program pameran permanen, yang rutin kami memamerkan koleksi museum tekstil yang sangat beragam. Kami punya 2.700 koleksi kain dari berbagai daerah Indonesia, yang tidak akan pernah habis kami buat judul-judul atau tema-temanya. Di luar itu kami punya pameran tematik, bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan lembaga pendidikan. Nah, sebagai lembaga pendidikan ini dengar-dengar Pak Resno dikali juga pemirsa, ini dalam kesehariannya juga selalu memakai batik dan juga kain tradisional Indonesia. Ini bukti bahwa Pak Resno ini sangat cinta sekali. Apa yang memotivasi untuk kemudian memakai kain khas Indonesia ini, Pak? Ya, kalau bukan gitu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi saya memang ada satu kecenderungan, kalau trip kemana, hunting batik. Jadi misalnya saya ke Lampung, saya cari motif Lampung, kemarin ke Padang juga ada motif Minang gitu misalnya. Makan ke Kebumen, ke Banyumas, itu bagus-bagus juga batik. Mereka punya masing-masing ya? Sumedang juga ada juga, selain Cirebon tentu saja, dan Yogyakarta Solo. Tapi banyak kota-kota kayak yang kabupaten-kabupaten gitu memproduksi juga rupanya. Dan karena mungkin setiap hari saya pakai batik, jadi Mak Yusuf berpikir gimana kalau pamerannya ini aja mas, misalnya gitu ya. Dan dikaitkan oleh Ibu Ari, udah, hari Ibu saja. Lalu kita jadilah konsep itu. Dan akhirnya jadilah Ibu dan Wastra. Wow, enak sekali ya. Tinggal nilainya aja. Tema yang ada di sana kan antara asa dan cinta, itu terkait dengan makna filosofi yang ada dalam kain-kain tadi. Oke, ini pasti orang akan terus menunggu bagaimana pameran-pameran berikutnya. Tapi ada bocoran nggak mungkin pameran berikutnya? Apakah masih batik atau dengan kain mesantara lain? Ya, terdekat nanti menjelang Imlek, kami ada memamerkan koleksi musim tekstil yang ada pengaruh Islam, pengaruh Cinanya. Kemudian ada dialog khususnya juga mengupas motif-motif pengaruh Cina itu. Kedepan lagi kami akan ada mengangkat tenun adonara, kemudian juga menjelang hari batik nanti, kami akan juga mengangkat tema-tema khusus, yaitu karya-karya maestro batik kita Iwan Tirta dan Harjo Nagoro. Ini untuk menjelang Imlek ya, ini dari sisi musim tekstil. Coba kita tanya ke Pak Kres, adakah ada wacana untuk melakukan proyek selanjutnya setelah pameran yang satu ini dengan para mahasiswanya di UI? Mungkin kalau tidak ada halangan, akan ada dua event besar lagi. Yang pertama bulan Mei, yaitu International Museum Day. Jadi tanggal 18 Mei. Kalau Museum Indonesia Nasional harinya tanggal 20 Oktober. Jadi mungkin kita akan pikirkan lagi, kemarin juga maestro sudah tanya, kira-kira for the following event, apalagi maestro yang bisa digarap bersama dengan musim tekstil. Kami menunggu saja, kalau memang ada event yang diagendakan, slot yang bisa dimasuk, ya kita akan bikin. Tapi dua event itu insya Allah akan ada. Ya ini pasti ditunggu ya. 18 Mei dan 21 Oktober, karena itu tiap tahun dirayakan. Nah ini untuk masyarakat, yuk pergi ke museum, yuk cintai warisan dosantara ya. Siap pakai batik seperti Pak Kres. Oh siap, setiap juga kita pakai batik kan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses terus ya. Ya, sukses juga. Kominya kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, memberikan keberagaman merupakan anugerah dan tantangan bagi masyarakat Indonesia. Jika kita bisa menjaganya, maka keragaman dan perbedaan akan menjadi indah. Ya, berikut ini potret indahnya keberagaman dalam perbedaan yang ditunjukkan warga. Glodok merupakan sebuah salah satu pusat niaga sekaligus kawasan pecinan terbesar di Jakarta. Kawasan Glodok sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1843, Gubernur Jenderal J.C. Baud membuat kebijakan Wichken Tensel atau penempatan sekelompok orang di kawasan tertentu berdasarkan etnis untuk kepentingan administrasi ekonomi. Pada saat itu, dua etnis yang diutamakan untuk penerapan Wichken Tensel, yaitu etnis Arab di Pekojan dan etnis Tionghoa di Glodok. Meski awalnya terkesan terkotak-kotak, namun kini Glodok merupakan salah satu wilayah plural dengan toleransi yang tinggi di Jakarta. Glodok terdiri dari lima rukun warga yang luasnya sembilan hektare. Maka dari itu, kawasan Glodok juga dikenal sebagai kawasan petak sembilan. Meski terkenal sebagai kawasan pecinan, namun Glodok tak hanya dihuni oleh masyarakat berenis Tionghoa. Masyarakat peribumi telah lama hidup berdampingan dengan masyarakat Tionghoa. Mereka saling menjalin silaturahmi satu sama lain, seperti yang dituturkan Hartanto Wijaya. Ia menyatakan selama tinggal di Glodok, masyarakat Tionghoa dengan peribumi saling bantu satu sama lain, tanpa membedakan etnis dan agama. Kita kan menjaga Glodok ini, jangan sampai ada sesuatu apa gitu loh. Kita kan membaur nih. Artinya gini, mayoritas etnis ya, gitu loh. Tapi ya kita, kalau kegiatan sosial, kalau kegiatan sosial, kita selalu membaur. Dan mereka bantu. Dan ada kegiatan di masjid pun, kita membantu, kan gitu. Masing-masing ada saling mengundang. Tenggang rasa serta toleransi yang dijunjung oleh warga Glodok, membuat warga Glodok kuat meski ditempa isu intoleransi. Masing-masing menyadari bahwa Bineka Tunggal Ika merupakan salah satu fondasi negeri yang harus dijunjung tinggi. Kita jadi sekarang dengan mereka, enggak berasa beda ya. Dia peribumi, mereka juga enggak bilang dia peribumi-peribumi, kamu orang Cina ya Cina. Enggak pernah Cina-Cina, enggak. Kita juga belanja, buah-buah dia. Kadang-kadang mereka juga beli makanan saya. Sama-sama. Jadi enak, damai, seperti saudara ya. Jadi bukan seperti orang lain, enggak ada perbedaan bangsa. Ketika saya alamin, waktu saya masih kecil, kita bahasa Jawa ya kompak, bahasa Cina ya kompak. Jadi enggak bisa disama-samain. Pokoknya bersatu lah gitu. Tim Liputan KITV Yang merasa ramah dan penuh cinta kasih, itulah yang terlihat dari sosok Robin Lim atau yang biasa dipanggil Ibu Robin yang mengabdikan dirinya untuk membantu kaum ibu agar dapat melahirkan secara gratis dan sehat melalui yayasan yang didirikannya, yaitu yayasan bumi sehat. Mengabdikan diri untuk membantu kaum ibu agar dapat melahirkan secara gratis dan sehat. Itulah yang dilakukan oleh Robin Lim. Wanita parubaya berkebangsaan Amerika Serikat ini mendirikan sebuah yayasan persalinan gratis di Ubud, Bali bernama Yayasan Bumi Sehat. Dengan penuh cinta kasih, wanita kelahiran Arizona 24 November 1936 ini memberikan perawatan prakelahiran sehat alami dan bantuan melahirkan secara gratis. Di mana tujuannya untuk mengurangi angka kematian anak dan ibu pada proses kelahiran yang masih termasuk tinggi di kawasan Asia. khususnya di Indonesia. Robin Lim dan rekan-rekan bidan di yayasan ini memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin melahirkan sehat alami. 25 tahun lebih sedikit yang lalu saya datang ke Indonesia dan saya sendiri langsung hamil sama anak kelima. Dan saya keliling Bali dan coba cari bidan yang aman, yang luar biasa. dan saya ketemu banyak bidan. Dan bidan semua itu, dia bagi sama saya cerita sedih. 25 tahun yang lalu, di Bali masih banyak ibu meninggal, masih banyak bayi meninggal. Suplai, contohnya, spite dan jarum subtik, susah untuk dia cari. obat, susah untuk dia cari. Dan, saya mau bersama bidan-bidan yang ikut IBI, ikutan bidan Indonesia, saya mau coba cari solusi. Bagaimana kita bisa bantu semua ibu dan anak di dunia ini hidup, dan hidup dalam kualitas hidup yang luar biasa bagus. Yayasan Bumi Sehat mengutamakan kontak fisik begitu bayi lahir. Robin juga menganjurkan pada pasiennya untuk menunda pemotongan tali pusar, dan mengutamakan penggunaan obat-obatan alami. Tujuannya, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Salah satu metode persalinan yang sering dilakukan di Yayasan Bumi Sehat adalah Gentle Bird, di mana dalam proses ini, ditekankan bahwa proses melahirkan sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi seorang ibu. Di sini harus didampingi, harus istri, suami harus di sampingnya. Itu melahirkan normal saja, normal biasa. Tidak ada pakai perangsang, tidak pakai ada obat-obatan. Dia pakai natural saja. Pokoknya tunggu lahir normal. Itu anak pertama, dan saya datang ke sini satu minggu sebelum saya lahiran. Nyata anak saya lahir dua hari kemudian, kemudian jadi cepat dari perkiraan. Dan senang sekali karena saya tidak sendirian, dibantu oleh para staff bidan yang ada di bumi sehat. Dan lahirannya berjalan sukses, dan aman, lancar, seperti itu. Sikap kekeluargaan dan penuh cinta kasih tersebutlah yang membuat para pasien merasa nyaman dan bahagia saat melahirkan di bumi sehat ini. Tim Liputan, DAI TV. Ya, Umirsa, jika Anda termasuk orang yang sangat menyukai seni lukis seperti karikator, sketsa, dan sejenisnya, Anda harus datang ke kawasan seni karikator Pasar Baru, Jakarta Pusat. Seniman bisa berkreasi di mana saja. Hanya butuh sedikit inspirasi dan konsentrasi. Tertuanglah sebuah karya yang indah. Hal itulah yang terjadi pada puluhan seniman lukis di sekitar Jalan Pos atau tepatnya di seberang Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jika melintasi jalan tersebut, bisa disaksikan deretan kios yang memamerkan beragam jenis lukisan. Meski menempati sebagian terotoar, mereka merupakan binaan suku Dinas Kooperasi dan UMKM Jakarta Pusat sebagai sebuah komunitas yang perlu diberdayakan. Setiap hari, banyak pengunjung yang berdatangan untuk membeli karikator yang dibuat seniman yang menamakan dirinya Komunitas Pelukis Indah ini. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, tetapi juga luar daerah Jakarta, bahkan dari mancanegara. Soalnya sering lewat daerah sini, terus di situ banyak karikator yang bagus-bagus gitu, makanya jadi pengen nyoba order di sini. Soalnya ada toko favoritnya, terus di situ gambarnya juga bagus-bagus, gitu kan soalnya aku nggak bisa gambar, jadi kayak kalau nggak orang yang bisa gambar kayak suka aja gitu. Karena di sini bagus-bagus, karikaturnya menarik, lucu-lucu gitu. Semuanya suka sih, cuman kan ini lagi mau pemesanan, jadi dalam bentuk yang lucu-lucu kayak Superman dan lain-lain kayak gitu. Bagi para seniman, aset berjualan bukanlah hal utama, melainkan dapat berkarya dan memamerkan hasil karya. Merupakan sebuah makna yang luar biasa. Jeffrey Aldino, di dalam sebuah hasil karya gambar yang menarik. Ya, seperti halnya yang dilakukan seniman yang satu ini yang sangat memperhatikan karya seninya secara detail agar bisa menghasilkan gambar yang maksimal. Di bawah rindangnya pohon tampak dijajakan puluhan lukisan dan karikatur tokoh-tokoh populer. Mulai dari Jokowi, Barack Obama dan tokoh lainnya. Lukisan dan karikatur yang dipajang secara apik ini adalah karya Asep Amirudin. Sejak tahun 1999, pria parubaya ini sudah menjadi seorang seniman karikatur. Sejak menggeluti dunia seni karikatur, Asep sudah menghasilkan ratusan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar dan juga lukisan. Dengan menggunakan tangan kreatifnya, Asep berhasil membuat karya seni yang sangat luar biasa. Lukis karikatur ya mungkin awalnya dari tahun 1999 juga. Di sini, jadi pas di sini belum ada lukisan karikatur kita sudah bikin karikatur. Sudah gitu hampir semuanya jadinya. Asep Amirudin mengawali karirnya secara otodidak. Ada pun yang biasa dilukis berupa karikatur, siluet, dan ragam jenis seni lukis lainnya. Selama ini, ia juga sudah beberapa kali mengikuti pameran di berbagai kota di Indonesia, bahkan mancanegara. Seperti pameran di Taman Ismail Marjuki, Jakarta, hingga pameran di Genting Island, Malaysia. Fokus melukis mungkin ya karena bakat juga ya. dari dulu sudah kerja di tempat mana ya nggak jauh dari seni gitu. Tetap seni-seni juga ketemunya. Akhirnya yaudah, setelah kemari sudah mengalami kerja di mana-mana, sudah mentoknya di lukisan ini. Dalam membuat satu hasil karya karikatur, ASEP membutuhkan waktu sekitar lima jam. Namun, untuk karya lukis yang rumit dibutuhkan waktu setengah bulan. ASEP berharap agar pemerintah memberikan wadah yang lebih baik agar para seniman karikatur ini dapat berkarya dan berekspresi. Jeffrey Aldino, Dini Kristiawan, DAI TV. Jangan meremehkan kekuatan diri sendiri karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Mungkin kata rendungan ini dapat menggambarkan perjuangan hidup Natania Tifara Syarif. Keberhasilan Tania juga tak terlepas dari penanaman sudut pandang positif orang tua karena setiap anak berhak untuk maju dan berkembang. Nah, berikut kisah selengkapnya. Inilah kisah inspiratif dari Natania Tifara. Sosok yang memiliki keterbatasan pendengaran akibat radang selaput otak yang dideritanya sewaktu mengikuti kedua orang tuanya studi ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Tania pun lalu menjalani operasi pemasangan koklear implant sebuah alat elektronik yang membantunya untuk dapat mendengar. Memang usia 4 tahun ketika sudah dipasarkan koklear implant operasi saya itu bisa mendengar dengan memakai alat bantu mendengar. Tapi itu mendengarnya tidak langsung mendengar seperti orang normal biasa itu tidak langsung karena saya belum mengenai suara pintu bedul atau tutup buka pintu atau suara binatang yang bagaimana itu belum bisa membedakan. Nah, dari semua itu bagaimana caranya saya itu bisa membedakan mana yang suaranya anji, suara kuci, suara pintu, suara ibu, membedakan suara ibu sama suara tante, suara kipas angin. Pada tahun 1995, di usianya yang ketujuh, Tania pulang ke Indonesia. Tania memiliki kesulitan untuk belajar. Ia tidak dapat berbicara dan menangkap kata. Akibatnya ia sempat tertinggal pelajaran. Sang ibu, Karen Tambayong, tidak menjadikan keterbatasan yang dimiliki Tania sebagai penghambat, namun merupakan tantangan dan pengalaman hidup yang tidak ternilai harganya. Jadi kami ingin dia bisa survive ketika dia dewasa untuk dirinya sendiri. Jadi itu yang kami persiapkan. Artinya, banyak hal yang harus dia sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, untuk itu kan manusia berbicara. Jadi bagaimana dari seorang anak yang tidak bisa mendengar saat dia umur dua tahun, kehilangan semua pendengarnya, harus bisa bicara. Nah, saya memutuskan untuk mengajar dia dengan metode oral, untuk listening komprehensifnya yang kami tingkatkan, walaupun sudah tidak ada sisa pendengaran. Walaupun memiliki keterbatasan, namun tidak menghalangi Tania untuk dapat berkarya. Pada tahun 2015, ia pun meluncurkan sebuah metode pembelajaran yang terinspirasi dari sistem pendidikan Sang Ibu Bunda yang disebut dengan sistem guru bumi. Jadi, itu juga guru bumi itu memang meratakan untuk anak tunarunggu, untuk anak pelosok, anak kota dulu bisa, anak kota bisa mencisipkan sehat, hidup sehat, biasanya di dalam rumah terus. Itu tantangan yang guru ini, gimana caranya meratakan semua anak tunarunggu, era, anak kota, anak yang terlampat pelajarnya, atau anak yang macam-macam. Dari sosok Natania, kita dapat belajar bahwa hidup harus disertai dengan pantang menyerah. Keterbatasan bukanlah mencintai Ya, memirsa usai sudah perjemahan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di adhaloindoda.if.tv Akhir kata, saya Astia Dika dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas semuanya pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!